Potensi hujan di wilayah Jawa Barat diprediksi akan terus meningkat dengan intensitas yang juga cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan pengaruh angin monsoon Asia yang memasuki wilayah Indonesia semakin kuat. Bahkan intensitas hujan akan mengguyur sepanjang hari dari pagi, siang hingga malam hari. Masuknya angin monsoon Asia ke wilayah Indonesia sifatnya membawa tumpukan air yang tinggi dengan suhu yang hangat. Bagi wilayah Indonesia khususnya Jawa Barat, monsoon Asia ini dapat meningkatkan tumpukan awan-awan hujan, terutama pada musim hujan periode Desember, Januari, dan Februari. Sementara untuk puncak musim hujan diprediksi akan terjadi pada pertengahan bulan Januari yang akan berlangsung selama 3 minggu ke depan. Naik secara volume maupun secara temporal, jadi akan semakin lembar dan juga waktu terdainya juga akan semakin panjang. Jadi ibaratnya bisa mungkin terjadi hujan dari siang sampai malam atau bahkan sampai besok paginya lagi. Karena kenapa ini bisa terjadi? Itu karena pengaruh monsoon Asia yang memasuki wilayah Indonesia semakin kuat. Nah monsoon Asia ini sifatnya dia membawa kemampuan air yang tinggi. BMKG pun mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan terkait semakin meningkatnya intensitas curah hujan yang akan terjadi. Dihawatirkan dengan intensitas hujan yang tinggi akan berdampak terhadap sejumlah bencana seperti banjir dan bencana lainnya.